ya oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kali ini kita akan membahas mengenai desain sertifikat dan kita akan membuatnya seperti itu langsung saja kita langkahul yang harus kita lakukan adalah klik file kemudian new selanjutnya kita menggunakan ukuran A4 resolusi 300 dan RGB color oke ya untuk model landscape seperti ini maka kita akan klik image kemudian image rotation kemudian pilih 92 Z CW nah langkah awal yang teman-teman melakukan untuk mendesain sertifikat atau mendesain yang lainnya adalah itu kita menggunakan namanya tool tool rules itu menggaris nah jadi menggaris ini untuk meratakan tengah dimana titik yang nanti desain yang akan dibuat seperti ini teman-teman tarik yang rules sebelah kiri tarik sampai dia memiliki sampai dia menjumpai titik tengah seperti ini oke ketika dia berhenti maka terakhir titik tengah dari rules yang samping seperti ini kemudian untuk rules yang atas teman-teman tinggal tarik bawah juga seperti ini tarik sampai dia memiliki sampai dia menjumpai titik tengahnya oke dia akan terasa ketika teman-teman tarik seperti ini maka dia akan berhenti itu arti tengahnya selanjutnya untuk mendesain seperti ini kita akan membuat backgroundnya maka yang kawan yang harus kita buat adalah backgroundnya klik run rectangle tool kemudian klik shift setelah itu kita ubah warnanya warna merah kemudian kita putarkan klik shift klik ujungnya sebelah kiri sampai dia seperti ini dan kita tetap di tengah kemudian tarik sebelah kanan tarik sebelah kiri sampai dia jembat tengah lagi titik tengahnya berada titik tengah sama kan dengan garis tengahnya seperti ini tarik ke atas kita buka sedikit oke maka seperti ini oh tidak kita naik sedikit lagi oke seperti ini sudah nampak backgroundnya nah untuk membuat yang belakang seperti ini teman-teman kita menggunakan shift yang atasnya itu retangel tarik seperti ini jangan lupa menggunakan shift tarik oke kita ubah warnanya dan kita menggunakan shift tadi kita menggunakan shift tarik ganti warnanya warna terserah teman-teman warna hijau dan sebagainya oke misalkan letakkan di tengah sudah agar dia di bawah maka ini tindak bawah oke kita tarik posbunnya kita tarik maka kita akan putar seperti tadi klik shift klik ujungnya semoga seperti ini dan tarik sebelah kanan atau x sebelah kiri selain itu dengan kata sikit kita akan tarik sedikit lagi di atas oke seperti ini kita kita uangkan sedikit ini juga oke seperti itu kita duplikat yang hijau ini klik kanan duplikat layer oke ini dia ditotak bawah kita ganti warnanya warna biru tarik kita turunkan sedikit seperti ini oke kita duplikat klik kanan menu option klik kanan duplikat layer oke kita bawah untuk setel warna ini selamat menikmati terus terserah seperti apa oke seperti ini kita tarik kita atur ini tidak semua kita kembali drag dari dari bawah biar mereka bisa di setiap section oke seperti ini untuk warnanya kita menggunakan gradients pada pada layer ini kita klik kanan klik kanan menu option kita buat gradients gunakan warna biru kita tarik kita tukar seperti ini oke oke kemudian yang hijau juga seperti itu klik kanan menu option gradient kita menggunakan warna yang ini seperti ini kemudian kita gradients tekan lagi gunakan warna ini kita ternyata kreasikan seperti ini kemudian ini warna top juga klik kanan menu option gradients dan warna ini tidak sedikit warna biru sedikit atau oke seperti ini oke kita gradients sendiri gradients kita turun sedikit warnanya seperti ini oke sudah nampak untuk design sendiri seperti ini oke ini teman-teman kreasikan sendiri warnanya untuk warna gradients oke setelah itu kita akan buat background yang ini nantikan saya kasih file-nya teman-teman kita tarik kita letak di bawah paling bawah datang background oke nah ini kalian tinggal kalian sejajari saja paskan saja usahakan ininya yang menunjukin ini barang di titik saja oke seperti itu sudah maka ini kita akan duplikat kembali lagi menu kanan duplikat layer oke kita akan putar putar ulang shift lihat segini seperti ini sudah maka sudah nampak background yang terjual setelah teman-teman tadi sudah bisa membuat background jadi selanjutnya teman-teman buat tulisan seperti ini dari sertifikat sertifikat nasional nomor sertifikat diberikan kepada usahakan menggunakan 3 jenis huruf saja maksimal tidak boleh lebih dari itu karena takutnya nanti banyak huruf jadi tidak maksimal untuk desainnya bisa teman-teman buat seperti ini untuk membuat jarak huruf ini sangat mudah klik windows window kemudian ini ada karakter maka ini yang PA-nya kita buat 6 maka dia akan dekat kita buat 100 maka dia akan jarak oke ini juga seperti itu untuk membuat garis seperti ini teman-teman tinggal klik yang karakter tadi ini ada tools yang ini T sama baris bawah underline klik seperti itu kemudian untuk membuat stroke-nya klik kanan banding option stroke stroke teman-teman bisa buat size-nya berapa mau 5 mau 10 dan color mau seperti apa juga terserah teman-teman gitu oke untuk warna saya serahkan teman-teman mau menggunakan warna seperti apa gunakan warna yang sama gitu kan jangan berbeda-beda gitu kan dari atas sampai bawah juga sama disini juga atasnya sama ini sama jangan teman-teman nanti warnanya ini biru biru seperti ini nanti background yang ini gradiennya warna hijau atau lain sebagainya oke mungkin itu saja dari saya wawidilaitur video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati